guys welcome back to my youtube channel and di video ini aku mau nge-review dua dompet kartu dari brand Tory Burch yang ini adalah Tory Burch Robinson slim card warnanya hitam sedangkan yang ini adalah Tory Burch kira warnanya red apple dia ada warna lain ada empat ada yang hitam kemudian ada pink dan ada yang warnanya hijau nah kita lihat dulu dari saiznya kalau yang ini saiznya adalah 10 7,5 cm dan 0,5 cm dan dia terbuat dari leather ya yang kita bisa lihat di sini nah sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih besar saiznya adalah 14 9 dan 1 cm ini menurut website ya cuma menurut aku sih tipisnya sama nah kalau yang ini terbuat dari leather juga tapi dengan finishingnya saviano saviano itu agak kasar dan nggak gampang lecet atau kebaret kalau kena kuku kalau kalian bisa lihat saviano sedangkan yang ini smooth banget seperti bahan leather yang dipakai untuk kirabek nah oke sekarang kita mau coba aja kalau model ini aku pernah lihat merek YSL mengeluarkan juga dompet seperti dompet kartu yang ada zippernya untuk tempat koin dan juga ada tempat kartunya mirip sama model dari Tory Burch Robinson ini cuman kalau YSL tentunya kalian mengeluarkan budget yang jauh lebih mahal daripada Tory Burch harga yang aku beli ini adalah 95 euro kurang lebih yang ini juga sama harganya kurang lebih 95 euro nah kita buka aja ini untuk tempat koinnya atau mungkin kalau kalian butuh lebih banyak tempat kartu kalian juga bisa masukin lagi ke dalam sini untuk aku pribadi aku masih butuh dompet yang menggunakan koin karena gimana pun aku masih belanja sesekali menggunakan cash dan nggak semua toko menerima pembayaran dengan kartu gitu jadi cash itu kita masih butuh sih so aku nggak bisa kalau cuma bawa dompet yang ini aja kecuali kalau misalnya kalian mau bawa dompet dua ini khusus untuk kartu dan ada bawa dompet lagi untuk cash tapi kalau aku sendiri lebih suka bawa dompet satu aja jadi nggak ribet dan biasanya nggak sesimpel ini ada tempat untuk uang ada tempat untuk koin dan tempat untuk kartu so ini bawa dalamnya seperti ini kemudian sekarang kita coba kalau kita masukin kartu ini cukup lebar ya menurut aku jadi masukin kartu ini masih ada space lebih dibandingkan dompet aku yang LV itu minus poinnya adalah agak sulit mengeluarkan kartu seperti yang semua udah review juga memang dompet LV yang model itu agak susah mengeluarkan kartunya kayaknya tempat kartunya agak terlalu sempit nah seperti ini dia ada lima kita coba masukin semuanya aku sendiri kalau dompet aku pakai lebih dari lima kartu sih karena misalnya kartu member disini dan disana jadi akhirnya banyak so kalau mau mengeluarkan gampang karena dia juga lebar nah buat kalian yang mungkin bawa cashnya nggak banyak ini cukup recommended jadi salah satu dompet karena dia ada tempat koin bisa masukin cash juga disini dan ada lima kartu bagian belakangnya nggak ada apa-apa ya nah kemudian kita ke dompet berikutnya ini adalah model kira dia lima ya dua disini dua dibelakang dan satu di dalam sini kita coba dia saiznya pas banget karena kalau dia kalau besaran pastinya akan cepat jatuh karena dia pas jadi ya ini kayaknya agak susah tapi nggak susah-susah banget sih mungkin karena masih terlalu baru masukin lagi sini dua dibelakang nah dan satu di atas kalau mau keluarin kita coba oke enggak sulit sama sekali dengan harga yang sama yaitu sekitar 95 euro kira wallet bisa masuk 5 kartu dan kalau robinson slim card juga bisa masuk 5 kartu tapi dia juga ada tambahan zipper pocket kalian bisa masukin koin dan cash untuk aku pribadi aku lebih suka model dari robinson slim card dan karena aku juga masih membawa koin dan cash kemana-mana terima kasih terima kasih terima kasih